Oke guys, hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Semarang dari Surabaya Sekitar 300 kilo ya Nah, akan berhenti langsung di PLN Semarang, jatingnya lah Oke, nanti saya berikan laporan ketika sampai di sana Halo guys, sekarang ada di rest area 726 Kita berhenti di Tartak terlebih dahulu Ada 418 km, jarak 311, cukup mestinya sampai di Solo Guys, kita sekarang sampai di Solo, kurang 91 km lagi ke Semarang Nah, untuk sementara jarak 125, rangenya kurang 90 km So, kita terus, kita lihat sampai nggak ya sampai di Semarang Oke, oke guys, jadi ceritanya demikian Saya sudah sampai di SPKLU, jatingnya lah PLN Ini tinggal 23 km lagi Dan 7% Ini mengikuti anak-anak di grup Tapi saya genjot jalan 120, 125 Kira-kira 20 km terakhir, saya harus jalan sekitar 70 km, 75 Dan kalau siap turun, regen Jadi akhirnya saya menang 23 km Karena sebelumnya sempat di bawah Daripada Sisa jarak Dek-dekan? Nggak, karena kita tahu Kalau sudah 0% ada tambahan sekitar 10 km Tapi ya, lain kali Kakinya lebih dipelajari lagi Ini Lebih baik berhenti di Solo dulu guys Baru di Semarang Lebih aman, lebih nyaman Oke Time to Charging Guys, sekarang waktunya untuk Charging Ini SPKLU-nya 60 kW Ini 60 kW Jadi cepat banget Kita akan coba car Kita pilih yang CCS2 Ini ada Atas dan bawah Ini pas KG Kita buka ininya Kita masukin Nah Sekarang kita akan Tempelkan barcode ini Pakai charge ini Oke Sekarang sudah saya charge Tadi sudah barcode-nya Pakai yang ini Kita lihat di mobil Posisinya 7% Ya Gitu Ditempat dalam waktu 1 jam 7 menit Untuk mencapai 100% Jadi saya akan tinggal makan Ini Kecepatannya Mengisi 57 kW Ini yang tercepat yang saya pernah coba Untuk saat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton